Di video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi di pelajaran 2, yaitu bagian saya, aktivitas kelas, dan kita lihat dulu aktivitas kelas. Perhatikan dan pelajarilah bahasa isyarat angka 1-10 yang umumnya dipakai di Tiongkok. Di sini ada bahasa isyarat atau menunjukkan tangan kita untuk menyebutkan angka 1-10. Di sini bisa kalian ikuti, angka 1, I, I, 2, R. R, R, begini ya, lihat 2, R, harusnya ganti tangan bentar. R, 2, nah San, 3, San, 3, Se, 4, Se, 4, U, 5. Nah, karena 1-5 ini sama seperti yang biasa kita tunjuk, 1-5-nya. Nah, yang berbeda ini mulai dari angka 6. Yang angka 6, 3 jari di bagian tengah ini kita tepukkan. Nah, 6 begini. 7, kayak bikin mulut begini, ditutup. Terus 8, pa, tembak. Pa, 9, cio, ya, cio, begini. Terus 10 di kepal. Kita ulang sekali lagi ya. Ikuti lause ya. Ikuti lause. Kalau video lause kurang jelas bisa lihat di slide ini ya. I, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, nanti kalian bisa pelan-pelan ya. Belajar bahasa isyarat ini untuk angka i atau shi. Yang biasanya dipakai oleh masyarakat di Tiongkok. Nah, jika saya mau mau lihat pinyin. Selanjutnya kita mau lihat bagian pinyin. Pinyin kali ini kita akan belajar tiga konsonan. Yaitu M, F, dan N. Coba kalian dengarkan audio berikut. Kita dengarkan sekali lagi ya. Sengmu, mo, po, ne. Nah, untuk pembacaan M, F, dan N ini kurang lebih sama seperti kita baca dalam bahasa Indonesia. Ada di, omongkan, D titik 2 ya. P langtuh. Kalian ikuti lause baca ya. Ma, ni, fo, fu, ma, fa, mi. Ni, fu, ni, mo. Nah, ini cara itnya ha. Baca sekali lagi ya. Ma, ni, fo, fu, ma. Ma, fa, mi, fu, ni, mo. Nah, nanti kalian bisa ikuti rekaman track 10 untuk belajar membaca pinyin yang ada di nomor 1 sampai 10 ini lagi ya. Selanjutnya kita lihat D titik 2. Pinyin hingli, pinyin hingli, itu mendengarkan pinyin, nah nanti akan lause bacakan, ya akan lause bacakan nomor 1 sampai 10, terus kalian lingkari, ya lingkari yang lause baca yang mana? Ini ada ma sama ma, ya. Nah, nanti kalian dengerin lause baca, ya. Kalau menurut kalian yang lause baca nada 1 berarti lingkarin yang ini. Kalau nada 2 berarti lingkarin yang ini, ya. Ayo silahkan disiapin pensilnya, ya. Ayo, kita mulai ya. Nomor 1, ti, ma, 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 ti, r. Nomor 2, ya, mi, mi. Ti, san, ya. Nomor 3, fa. Fa. Ti, si. Nomor 4, fu. Fu. T, o. Nomor 5, na, na, na. T, o. Nomor 5, na, na. Ti, si. Nomor 7, mi. Mi. T, o. Nomor 8, fa. Fa. T, o. Nomor 9, na. Na, na, na. Ti, si. Nomor 10, mu. Mu. Baiklah. Sekarang kita periksa bersama, ya. Yang salah silahkan diperbaiki. Nomor 1, ma. Nada, dua. Nomor 2, mi. Nada 4, ya. Yang ini, ya. Nomor 3, fa. Nah, nada 4 juga, ya. Ini nada 1, ya. Ini nada 4. Nomor 4, fu. Nada 3. Nomor 5, na. Na. Nada 2. Nomor 6, nu. Nada, nu. Nada 3. Nomor 7, mi. Mi. Nada 1. Nomor 8, fa. Fa. Nada 1. Nomor 9, na. Nada 1. Terakhir nomor 10, mu. Mu. Nada 3. Baiklah. Di video pembelajaran kali ini, lau seh membahas bagian kerang kotong dan kinyin sampai di sini. Lau seh membahas bagian aktivitas kelas dan kinyin sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar. Sisi tajah. Cik cik. Jika ada pertanyaan, silakan komentar di kolom 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 komentar. Terima kasih.